Hai semuanya, masih bersama Mr. SK. Tahun ini adalah tahun perdana calon jemaah haji Indonesia berangkat ke Mekah setelah pandemi COVID-19. Melaksanakan haji ke Tanah Suci Mekah memang menjadi impian semua umat muslim di dunia. Haji wajib ditunaikan apabila seseorang dikategorikan sebagai orang yang mampu, baik secara fisik maupun kemampuan finansial. Namun bagaimana jika seseorang pergi haji dengan menggunakan uang haram? Tentu saja hal ini menjadi perhatian serius bagi kaum muslim. Untuk info lengkapnya, mari tonton terus video ini sampai habis. Ibadah haji memerlukan kekuatan fisik dan perbekalan yang memadai. Banyak ongkos diperlukan bagi mereka yang mengikuti rangkaian ibadah haji. Terlebih lagi mereka yang berasal jauh dari Masjidil Haram. Tentu biaya yang diperlukan semakin tinggi karena ongkos perjalanan cukup mahal. Oleh karena itu, tak jarang beberapa orang menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan uang kemudian berangkat haji ke Tanah Suci. Lalu bagaimana hukum orang yang berhaji namun memakai uang haram tersebut? Gelangan Hanafi, Maliki, dan Syafi'i mengeluarkan argumentasi bahwa haji itu sendiri adalah kunjungan ke tempat-tempat istimewa dalam agama. Dan itu tidak dilarang. Yang dilarang agama itu adalah menggunakan harta yang haram itu seperti untuk keperluan haji. Jadi, keduanya tidak berkaitan sama sekali. Sama halnya dengan orang sembahyang di Tanah Rampasan hasil kebaliman. Sembahyangnya sendiri itu tetap sah tetapi menempati tanah yang diharamkan itu yang dilarang oleh agama. Karenanya, ibadah haji atau sholat tidak bisa disifatkan haram. Meskipun gugur kewajiban ibadah itu, namun manasik haji tidak diterima dan tidak mendapatkan pahala dari Allah. Nasib manasik haji sama seperti orang yang sembahyang tetapi ria atau berpuasa tetapi menggibat. Semuanya tidak diganjar pahala. Sementara, Madhab Hanbali sepakat dengan jemuhur ulama perihal penerimaan dan pahala. Mereka yang menunaikan ibadah haji dengan harta haram tidak menerima pahala. Sedangkan, terkait keabsahan Madhab Hanbali menyatakan bahwa haji yang dibiayai dengan harta haram tidak sah. Karenanya mereka harus mengulang hajinya pada tahun depan karena hajinya tahun ini tidak sah. Karena tidak bisa mencampurkan antara ibadah dengan hal-hal yang batil. Berangka dari penjelasan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa haji maupun ibadah lainnya adalah perintah Allah yang harus dihormati. Artinya, pelaksanaannya pun harus dipersiapkan dan dijalankan dengan penuh takdim. Banyak hal mengerikan terjadi di saat seseorang pergi haji menggunakan uang haram. Salah satunya yaitu, kisah seorang wanita yang aurotnya selalu terbuka di saat melaksanakan haji. Dia mengatakan, uang yang digunakan untuk pergi haji itu berasal dari orang tuanya yang telah korupsi. Hingga pada saat itu, orang tuanya telah dibuji. Dia mengalami kejadian memalukan. Saat itu, bagian ikhram yang ia kenakan selalu tersingkap atau terbuka karena terbawa angin. Padahal, pada saat itu tidak ada angin sedikitpun. Wanita ini tak henti-hentinya meminta ampun kepada Allah SWT atas perkara melaksanakan haji menggunakan uang haram. Naudzubillahimin dalik. Maka dari itu, perlu kita perhatikan bagaimana dan dari mana sumber rezeki kita. Jangan sampai rezeki yang kita terima itu haram. Sebab Allah sangat membenci hal dan perkara yang haram. Walaupun itu digunakan untuk kepentingan agama seperti menunaikan ibadah haji. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.